Halo guys kembali lagi bersama gua Sipotar Indra Nah untuk tim kali ini kita bahas Azur line ya Azur sendirikan gua udah buat untuk short videonya Nah ada di bagian server Leti Enterprise dan juga di bagian sini gua cuma nge-review aja sih guys gua nge-review skin Christmas ya karena masih tahapan baru bisa dikatakan seperti itu bahkan pengguna usernya juga cukup banyak ya untuk pengguna gameplay ini walaupun RPG dan juga Solo di bagian sini bisa untuk lihat skin skinnya ini review skin aja udah bikin wadidaw seru-seru banget ya Oh my God rest Queen itu tadi main-main lalu di bagian sini ada dog yaitu adalah karakter-karakter yang kalian punya sampai detik ini nah bagaimana untuk karakter kalian tuh kalian bisa untuk lihatin tuh karakter-karakternya ya yang kalian punya lalu ada untuk memori dimana di sini kita bisa untuk hidupin musiknya juga nah musiknya kamu bisa masuk ke bagian pengaturan setting sih guys tapi katanya copyright ya kalau belum buatin dengan BGM ini jadi ya kita open aja untuk reviewnya ldc ini ada untuk kantin Merchan lecture hall dimana untuk storynya itu pun juga ada karakternya juga bisa untuk kalian klik-klik dan untuk gameplay battle-nya seperti ini gameplay battle-nya sangat biasa aja ya tapi ini adalah game RPG taktik lah ibarat kata seperti itu kita bisa join dulu untuk yang level lima ini satu kali aja untuk gameplay eh gameplay gameplay battle-nya ya guys di bagian Azur line ini lalu kalian bisa untuk arahin nih kontrolnya di bagian sini adalah ultimate dari hero yang ada belakang ini ya dua karakter yang kalian punya Hai ini tinggal ngarahin aja kayak gini jangan sampai keserang karena kalau keserang punyanya musuh maka lo kena demek Oh my god jangan sampai juga untuk truk-truk eh truk apa itu kapal ya kapal-kapal-kapal kapalnya jangan sampai ngelewatin batas di belakang lu Hai gar lo bisa tetap menang lah ibarat kata seperti itu ini pun juga bisa untuk kita auto itu kalau kita penyelesaian misinya udah sampai ke capternya seperti itu kita ulti Oke boom ini pesawat nih boom all right Oh dapat karakter juga common ya ini karakter yang gua gunakan ada lima yang baru awal-awal banget sih guys karena gua cuma nge-review aja ya kita balik ke bagian sini kita bisa untuk lihat untuk misi-misinya ada daily main karena ini adalah game online game online juga jadi gamenya karakter online RPG tapi bisa dikatakan santuy kayak honkai impact itu santai banget lalu game-game apa ya yang sekiranya cuman buat solo player player tapi game online ya karena ada daily quest-nya bukan game offline yang kapan aja bisa lo restart ulang lu coba ulang tapi jangan sampai ketinggalan daily quest untuk hadiah event-event tersebut nah kayak gitu untuk gameplay yang ada di bagian sini akademi kayak gini banget pocil cebol banget ya karena cuma cibi-cibi aja sih guys dia karakternya cuma L2D L2D tuh kayak grafiknya dua dimensi banget karena dari game tahun 2017-2019 Oke jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini untuk karakter dari azurline yang gua review jangan lupa bakal ghiya see you next time and bye bye